Intro Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Putri Chandrawati diwarnai suara garang dari sosok jaksa perempuan. Sosok itu adalah jaksa Erna Normawati yang dengan tegas menjawab nota keberatan dari penasehat hukum Putri Chandrawati. Sidang berlangsung sejak pukul 9 lewat 40 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022 pagi tadi. Jaksa Erna mengatakan bahwa penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami urayan yang telah dituangkan dalam sulat dakwaan penuntut umum. Dalam tanggapan eksepsi itu dijelaskan bahwa alasan-alasan eksepsi dari pihak Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara. Sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Oleh karena itu, jaksa Erna dengan tegas memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Selain itu, jaksa penuntut umum meminta hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati tertanggal 5 Oktober 2022 yang dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara pemohonan, jaksa berikutnya adalah meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan. Permintaan terakhir, jaksa memohon agar Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Namun majelis hakim mengambil putusan selah dan merencanakan sidang lanjutan pada Rabu 26 Oktober 2022 mendatang. Terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati, setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati, video halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasehat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitting atau pemisahan berkas perkara. Sebagaimana pasal 142 KUHAB yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAB, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHAB tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang sendiri, berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harhaf dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAB. Penyidikan dan penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitting. Memetah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harhaf bahwa menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan.